Penonton, saya sudah tahu anda sudah terlalu bosan dengan penjelasan video yang terlalu datar dan terlalu standar. Oke, tonton video ini sampai habis, karena jujur, kali ini kita akan menjelaskan mengenai suatu hal mengenai HP fotografi dalam waktu yang padat dan berkualitas. By the way, kenalin, aku Henry Mulyadi, aku bukan editor, aku bukan youtuber, aku juga bukan photographer, dan sebagainya. Tanpa banyak bacot sekaligus hunting, mari kita check this out. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi pertama, kepastian dulu. Aku tahu teman-teman sekalian itu biasanya kalau memfoto menggunakan HP, itu pasti nggak ada pengaturan manualnya. Dan kalaupun ada, pasti nggak selengkap yang ada di kamera, yaitu kita bisa mengatur ISO, shutter speed, dan aperture. Tapi HP nggak bisa. Jadi di tutorial kali ini, kita akan memaksimalkan hasil yang ada di HP, gimana caranya itu biar bisa menyamai atau bahkan melebihi hasil yang ada di pada kamera. Apapun itu, saya bisa katakan bahwa inilah aspek-aspek yang membuat foto itu menjadi lebih keren. Anda bisa lihat sendiri aspek-aspek tersebut, tapi hal itu sangat rumit untuk dijelaskan dalam satu video. Jadi saya akan bagi beberapa tips tersebut yang relatif. Relatif lebih bagus apabila Anda terapkan tips tersebut pada kamera HP Anda. Oke, mulai dari tips pertama. Lighting atau pencahayaan. Pastikan objek foto yang kamu ambil itu lebih terang daripada backgroundnya. Karena kalau backgroundnya yang lebih terang, terus siapa yang mau dilihat? Penampakan ucok. Untuk saran, aku lebih prefer kalau kita memastikan agar objeknya diterangi cahaya yang sedang dalam keadaan 45 derajat dari atas. Dan pastikan cahaya tersebut menerangi objek yang ada. Kedua, komposisi. Pelajaran komposisi sangat banyak dan nggak cukup dalam satu video ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu mengerti apa yang dimaksud dengan rule of third sama leading line. Dimana dalam komposisi ini kita membagi beberapa bagian-bagian yang ada dalam suatu foto menjadi beberapa garis dan meletakkan objek foto tersebut dalam satu garis tertentu. Nah, untuk memunculkan garis sebelum kita memfoto, ada di pengaturan HP itu biasanya namanya grid line. Tinggal aktifkan saja grid line tersebut. Dengan mempelajari komposisi, setidaknya kita telah memiliki dasar bahwa apa yang sebenarnya orang-orang relatif suka terhadap foto kita. Selain itu, kita juga bisa membuat fotonya itu menjadi lebih rata secara horizontal ataupun vertikal. Pokoknya banyak kelebihan kalau kita mempelajari komposisi tersebut. Ketiga, camera angle atau angle foto atau kemiringan foto. Bukan angle yang buat drama settingan itu ya. Terus masuk berita, terus cerai dan kebapatan. Bukan angle yang itu. Oke. Nah, pertama, angle tinggi itu biasanya untuk membuat foto seseorang itu terkesan menjadi non-dominant atau terlihat menjadi lebih lemah. Seperti contoh, mari kita lihat foto narapidana, maling sandal jepit, orang yang baru kedapatan nyuri buah, atau kayak ya gembel yang satu ini. By the way, disini kita bisa lihat yang satu terakhir ini kayak maling sandal betulan, guys. Selanjutnya, low angle. Itu punya efek untuk membuat seseorang menjadi tampak lebih dominan pada suatu foto tersebut. Contoh, misalnya itu foto presiden, atau foto motivator, atau juga foto-foto orang petik. Terkesan loh itu ada wibawanya. Terakhir, medium angle, dimana kita membuat objek menjadi datar dengan kamera saat kita memfotonya. Dari sisi dominan atau tidaknya, ini netral. Tapi saya bisa katakan, saya sering menggunakan medium angle saat saya memfoto model. Tips keempat, fokus foto. Untuk hal ini, perlu kita ingat. Untuk memotret makhluk hidup, apabila dari depan, maka kita harus memastikan fokus objeknya itu ke mata. Ingat, ke mata. Satu lagi, kalau ingin memfokuskan fotonya, saya sangat sarankan agar tukang fotonya jangan malas untuk maju dan mendekati si objek apabila kalau memang diperlukan. Karena zoom yang kebanyakan dimiliki oleh HP itu kebanyakan jenisnya itu digital zoom. Jadi dalam arti lain, zoomnya itu bukan untuk mendekatkan gambarnya, melainkan hanya dengan meng-crop gambar yang sedang kita lihat dalam HP tersebut. Jadi percuma juga, makin di-zoom, ya semakin nge-blur apa gunanya. Ya untuk fotografer, apa susahnya sih gerakin kaki? Tips kelima, edit fotonya. Ingat ini, foto yang pertama kali keluar dari hasil kamera, apalagi kamera HP, biasanya sangat-sangat-sangat pucat. Apa yang sebenarnya kita lihat segar di sini, sebenarnya adalah foto yang sangat pucat di awal dan sangat jauh dari keadaan aslinya. Maka dari itu, kita cukup untuk mempelajari edit paling dasar seperti edit filter manual untuk membuat tampilan fotonya itu menjadi lebih segar. Atau kalau malah sengedit, maka kita tinggal download aja aplikasinya itu di HP. Banyak kok aplikasi yang bisa menyegarkan warna. Tips nomor enam, bukan tips sih, tapi cuma sekedar pengingat bahwa dalam hal fotografi, untuk membuat suatu foto terlihat menjadi lebih bagus, maka itu bukan tentang soal kamera apa yang kita pakai, tapi tentang siapa yang berada di belakang kamera tersebut. Saya sangat sering membawa kamera dan HP secara bersamaan dan mengambil beberapa foto menggunakan dua alat tersebut. Dan tahu ke Anda, dari segi kualitas, hasilnya cuma beda-beda tipis, karena dua-duanya saya yang ambil. Skill dan pengetahuan yang saya gunakan, saya alirkan kepada alat-alat tersebut. Oleh karena itu, saya berharap agar penonton-penonton sekalian jangan pernah berpikiran kayak, Wah, itu fotonya sangat bagus, pasti kameranya kamera mahal. Wah, itu videonya video mantap, pasti harga kameranya itu, kamera videonya itu nggak bisa aku beli. Memang, memang dengan kamera mahal kita itu dapat menghasilkan foto yang lebih jernil dan lebih detail, serta lebih menangkatkan kepuasan diri kita sendiri. Tapi pada dasarnya, apabila kita sama sekali tidak mengerti bagaimana cara menggunakan alat tersebut, maka pelajarilah dulu mulai dari hal mendasar dan gunakanlah apa yang memang bisa kita kontrol, karena itulah yang memang kita miliki. Because photography is not about the camera, but who's behind the camera. Gajah mati meninggalkan gading, hari mau mati meninggalkan belang, tapi saat video YouTube mati, biasanya meninggalkan subscriber. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!